hai oke Halo teman-teman kali ini sesuai request dari teman-teman yang minta tutorial untuk cuci rambut ya kebetulan hari ini saya ada teman rendi harpa jadi kita hari ini akan mencuci rambutnya perdi ya jadi bagaimana cara-caranya dari mulai setelah mencukur sampai proses styling kita akan detalkan di video ini Oke teman-teman untuk pertama-tama kita harus menutup bagian bagian ini ya jadi bagian apa bagian si matanya fungsinya adalah supaya untuk tidak si airnya enggak netes-netes ke mata juga ya dan yang kedua supaya si customer-nya relax di sini ya jadi untuk tata caranya adalah yang pertama kita basahin dulu si rambutnya sebelah sini nah kita basahin dulu Nah setelah basah merata semua baru kita pakai kan sampo ya bagian belakang harus bener-bener rata semuanya harus dibasahin sama air Nah untuk bagian ini yang perlu catatan dari teman-teman adalah teman-teman sambil memijat ya sambil memijat jadi pijat-pijat kepala di sini ya pada saat keramas sebenarnya bisa juga pijat pada saat pijat nanti pijat setelah ini pijat pundak dan kepala tapi dan jidat tapi alangkah baiknya pas bagian kepala yang ada rambutnya dipijat pada saat keramas seperti ini ya jadi supaya untuk kelebih rileks dan lebih bersih ya kayak gitu oke pijat-pijat ratakan si samponya sampai bener-bener dia merata semua ya jadi kalau misalnya dikasih service kayak gini ini sebenarnya nyaman juga jadi kita dikeramasin setelah ini langsung dipijat ya Nah setelah sekiranya rata si samponya merata ke bagian rambut langsung dibilas aja kayak gitu oke langsung bilas bagian sini sampai bener-bener sih samponya dia turun semua sampai bersih ya kayak gitu gimana ada perasaannya pet mantap ada adem ayam ada air pegunungan gitu yang lain sempurna di gunungnya ya maya maci pahit sempurna ini aja teman-teman ya kalau misalnya ada pertanyaan terkait servis pangkas rambut atau berbesok teman-teman boleh tinggalkan di kolom komentar jangan ragu-ragu untuk bertanya ya boleh ke Instagram saya Denny Rumbara boleh juga langsung di kolom komentar ke Facebook juga Denny Rumbara boleh pertanyaan seputar tutorial potong rambut service potong rambut coloring rambut 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 gondrong dan semuanya ya saya tunggu komentarnya oke setelah tidak secukup nah udah atas semua bagian belakang belum lagi ratakan juga bagian sini oke nah setelah beres langsung pakai handuk ya fungsi handuk disini adalah untuk supaya supaya nggak terlalu menetes-netes juga sih rambut airnya ya oke setelah ini kita beres langsung di styling ya prosesnya oke nah ini bagian handuk ini kita bersihkan eh kita keringkan si rambutnya sama handuk yang tadi ya kalau misalnya mau pakai daya boleh pakai daya untuk mengeringkan nah saran dari saya adalah mengeringkan air di styling setelah nanti dipijat ya jadi setelah dipijat baru di styling karena kalau misalnya di styling dulu baru dipijat nanti rambutnya rusak rusak lagi nah setelah ini adalah proses masa jatuh pijat ya oke kita langsung pijat sekarang nah cara pijat yang kemarin udah saya share videonya nah bagian handuknya disini kita lipat di bagian sorry nah bagian-bagian kerahnya disini ya fungsinya adalah untuk supaya pertama tidak kotor ke baju ya karena kan kita pakai minyak minyak zaitun jadi supaya tidak nempel-nempel ke bagian kerahnya Oke prosesnya sekarang pijat ya ini untuk video pijat ini saya udah ada beberapa video yang bisa bisa teman-teman tonton sebenarnya cuman dari teman-teman tukang cukur yang lain termasuk Randy termasuk Randy Oten cara pijatnya beda jadi gaya pijatnya berbeda juga disini tergantung ya jadi gimana nyamannya aja yang penting ya kita tahu titik-titik mana aja yang harus dipijat gitu jadi bener-bener eh tidak membahayakan kesembar soalnya ada titik-titik yang sekiranya enggak boleh dipencet terlalu keras terus lagi ada yang titik-titik yang sekiranya akan sakit gitu ya ini fungsinya adalah pijat refleksi jadi pijat ringan untuk penyegaran ya bukan bukan penyembuhan ya jadi kalau penyembuhan harus khusus juga sebenarnya Oke siap Iya nah jasinpo ya eh saya pakai minyak zaitun ya jadi teman-teman ada yang memakai minyak eh GPU ada juga terus lagi minyak apa yang body ada juga yang pakai cuman kalau saya pakai ini minyak zaitun alasannya adalah pertama dia punya wangi yang natural terus lagi yang kedua adalah si lengketnya enggak bertahan lama gitu kalau misalnya kudang midget kudang midget jadi dalam waktu beberapa menit juga dia udah hilang lah udah udah hilang ininya udah hilang efek-efek lengketnya kayak gitu ya jadi bener-bener recommended buat teman-teman eh pakai minyak jaitun aja nggak apa-apa mereknya bebas silahkan merek apa aja Oke sekarang bagian bagian jidat ya bagian sini nah ini paling momentum paling enak yang pijat ya di bagian sini bagian jidat bener-bener momen yang paling dinikmati banget gitu ya jadi bener-bener kita akan merasa rileks merasa nyaman banget disini jadi akan enjoy lah kayak gitu Oke sekarang kita ngobrol sama Bang Oten ini gimana pengalaman ini nyukur Bang Oten sebelumnya gimana sebelumnya sampai kita ngobrol santai ngobrol ngobrol biasa bahasa Sunda gimana santai tidak ngobrol jadi kita teman-teman ya kita saya ngobrol pakai bahasa Sunda sedikit nggak apa-apa ya santai lah nah ini jadi ini kebetulan partner saya ya Oten ya jadi bareng sama saya udah udah baru beberapa minggu lah ya beberapa beberapa hari lah semingguan ada jadi orang sini juga sama ya karena saya memutuskan untuk berpartner dengan Oten karena kebetulan orang sini juga ya orang kampung saya juga jadi ya kita bisa saling bekerja sama mudah-mudahan ya jadi buat teman-teman yang mencoba hasil potongannya Oten boleh langsung datang keberapa sih ya kalau misalnya saya enggak ada ada Oten yang cukurannya nggak kalah bagus pokoknya mantap segeri Oten ya siap Oke beres ya sekarang kita masuk di proses styling nah ini Bang Bining iku makan bih styling lebih biasa berarti kedepankan berjalan jadi minta selesai Oh siap yang spesial kali ini saya enggak 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 nyukur sendiri ya jadi saya eh jadi lagi fotografer kali ini oke sekarang kita styling untuk potongan two-block ya bagiannya di kedepanin nanti di agak diacak-acak dikit lah bagian sininya nah ini bagian sininya di-temper sepertinya ambil langsung sama bagian bawahnya jadi bawahnya tengah nyatanya bawahnya tengah jadi sih potongan basicnya ada yang bilang potongan dua jari ada yang bilang potongan mandarin juga ada Oke syukur-syukur ayah pomade lebih ada pakai pomade so sekarang kita pakai kebetulan yang di sini yang ada waterbase ya jadi kita pakai waterbase si karakter si tipikal ininya dia eh tampak basah ya jadi tampak basah terus lagi mudah dicuci terus lagi keuntungannya adalah enggak enggak netes-netes ya jadi kadang-kadang ada tipikal eh minyak rambut yang suka ngucur jadi kalau misalnya kena kena panas kena apa tengah hari gitu kan kadang-kadang ada yang suka netes-netes putih gitu kalau misalnya ini waterbase enggak dia cenderung lebih aman kayak gitu oke teman-teman cukup untuk video kali ini ya mudah-mudahan menjadi sedikit inspirasi buat teman-teman tata cara cuci tata cara untuk sedikit pijat refleksi dan cara styling ya jadi kalau misalnya ada pertanyaan langsung terus aja kalau ada komentar sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa